selamat pagi selamat pagi selamat pagi oke pintar beri tepuk tangan karena kemarin kita itu belajar tentang membaca surah Al-Qadar Tina kemarin surah Al-Qadar itu ada berapa ayat oke pintar juga beri tepuk tangan surah Al-Qadar itu ada lima ya berarti kalian masih ingat tentang pelajaran minggu lalu oke sekarang kita akan belajar surah Al-Qadar ya masih sama ya menganalisis arti dan isi kandungan surat Al-Qadar terus kemudian mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Qadar terus kemudian mengomunikasikan kandungan Quran surat Al-Qadar oke kita lanjutkan untuk indikator dalam pembelajaran kali ini itu adalah yang pertama mampu menerjemahkan surat Al-Qadar yang kedua mampu menulis surat Al-Qadar dengan tujuan pembelajaran kali ini menggunakan strategi atau model pembelajaran diskusi terus kemudian cut short diharapkan siswa mampu menerjemahkan surat Al-Qadar dengan benar dan tepat terus kemudian siswa mampu menulis surat Al-Qadar dengan benar dan tepat ini ada ayat tentang surat Al-Qadar terus kemudian arti dari surat Al-Qadar kalian amati dulu kalian baca beberapa kali tentang ayat dan arti surat Al-Qadar terus kemudian kalian cermati nanti yang akan kalian tanyakan mengalami arti dari surat Al-Qadar yang belum kalian pahami tapi yang pertama kalian baca dulu dalam hati terus kemudian kalian pahami cermati ya saya kasih waktu 10 menit dari sekarang oke waktunya selesai mungkin ada yang mau ditanyakan dari anak-anak terkait dengan ayat dan arti surat Al-Qadar mungkin ada yang mau ditanyakan dari anak-anak terkait dengan ayat dan arti surat Al-Qadar oh iya Anissa apa yang mau ditanyakan dari Anissa oke bagus sekali berikan applause untuk Anissa Anissa bertanya kapan Allah menurunkan Al-Quran Al-Quran itu diturunkan pada malam rata Turgadar tepatnya pada tanggal 17 Ramadhan mungkin ada lagi Anissa udah paham ya terkait dengan kapan Allah menurunkan Al-Quran terus kemudian siapa lagi yang mau bertanya terkait dengan arti surat Al-Qadar oke Tina apa ayo pertanyaannya oke beri applause dulu untuk Tina pertanyaan dari Anissa itu adalah kenapa malam itu kok disebut malam kemuliaan iya karena pada malam itu Allah telah membuka pahala selebar-lebarnya jadi barang siapa yang menjalankan amalan pada malam itu selama malam melalui turkutar maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah mungkin ada lagi yang mau ditanyakan oke Fajar yang ditanyakan apa bagaimana cara menghafal yang baik dan benar Pak Guru nah itu pertanyaan dari Fajar beri applause oke baik pertanyaan Fajar cara menghafal yang benar mengenai surat Al-Qajar dan artinya itu adalah kalian baca berulang atau dengan cara drill ya baca berulang-ulang 2-3 kali kalau kurang berarti kita lebihkan cara membacanya nah cara membacanya itu harus berdasarkan ilmu tajwid yang benar dan tep oh mari kita dengarkan bersama-sama agar kalian dapat memahami dapat membaca dengan benar terus kemudian dapat mengartikan dengan benar dan tepat murah-ja'ah surat Al-Qajar mari kita dengarkan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di risali-saliha hari ini kita akan murah-ja'ah surat Al-Qajar ayat 1-5 diikuti bacaannya ya nak a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna anzalna'ah leilat acara leilatul qadr kemudian leilatul qadr leilatul qadr leilatul qadr khairun selamat menikmati 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 Munggu depan anak-anak.